Kita, waktu launching kan TTV ya Bener gak? TTV kan Bukan orang lain Jadi, otomatis ya Yang muncul juga TTV Ya jangan salahin kalau terseret gitu Jangan saya membawa-bawa dia orang Saya juga PT, dia mewakali PT secara resmi Sebagai CEO, bukan ambasador doang ya Kalau ambasador doang mungkin dia Degar-degar masalah gitu Tapi dia sebagai CEO Itu betul menjauh hukum Nah, kalau kemudian nanti TTV secara pribadi Saya laporkan, saya gak tau ya Pengembangan kasusnya Tapi saya berharap sih TTV Mau kalifikasi dengan resmi gitu kan Jangan lewat DM, itu pun Malah nyinyir ke saya, saya di Pansos gitu Ya, saya dapet dari netizen kan Alhamdulillah netizen banyak yang dukung saya kan Terus nge-DM-DM TTV Terus ada yang ngirim tuh Bilang saya lagi Pansos Sebelum itu aja saya udah, Alhamdulillah ya Di undang beberapa TV nasional sebagai penumpang karakter Di media juga Muncul sama Aldi Kalau pengen Pansos sama Aldi Tahir aja Ini lagi dihitung ya semuanya ya Karena pihak cipta itu Dilindungi ada hak ekonomis Sama hak moral Yang sekarang saya perjuangkan itu hak moral dulu Karena hak moral lebih penting Karena ini saya meninggal pun Nama saya harus tetap dicantumkan Di produknya Sebagai founder, penemu Sebagai consumer Walaupun saya udah meninggal Karena itu karya cipta Nah itu penemuan Itu yang saya perjuangkan Itu hak moral Yang tidak bisa Tidak boleh beralih ke orang lain Atau dipersangkakan oleh orang Oleh publik Itu beralih ke orang lain Gak mungkin Saya gak mau Nah itu yang saya perjuangkan Hak ekonomisnya tentu ada Dan mereka jualan produk Yang sama gitu kan Konsepnya yang sama Teknologi yang sama Padahal sudah saya sebut izinnya Dan sebagainya Tapi masih jualan Udah begini aja masih jualan Malah maki kenceng promonya Kan heran gitu Dan hakinya itu Nama pribadi saya Bukan aset perusahaan itu Even PT itu bubar Haki itu kembali ke saya Pribadi Pribadi Teknologinya Mereknya Kita juga pasti hati-hati ya Karena fokusnya sekarang adalah Perusahaan itu Harus Dibatalkan Semua perjanjian saya pribadi Dengan perusahaan itu Harus dibatalkan dulu Biar gugur dulu semua Nah jadi Udah gugur semua Perjadi perjanjian Baru pelanggaran-pelanggaran yang lain Itu baru kita Akan angkat bisa jawab Saya gak tau Dia jadi CEO Kan harusnya prosesnya diangkat Pake RUPS ya Bapak pembunggang saham Hal aja diangkat Saya tau Saya menyetujui Pembunggang saham lain Tau Menyetujui Event saya didepak kemarin Lewat RUPS kan Tidak menjabat komisaris lagi Awalnya saya jadi komisaris Tapi saya kan saya punya saham Masih punya saham Walaupun minoritas Dan gak minoritas banget 30% gitu Itu juga Bahkan ya Pengangkatan CEO-nya Bisa aja diperkarakan Karena tidak sesuai dengan prosedur Tapi saya belum mau Ngomong ke situ Karena lawyer-nya juga Ingin step by step aja Karena ini prosesnya panjang PT. Parfum Bue Indonesia Aldi CEO di PT. Parfum Bue Indonesia Dengan saya Sebagai ponder Muncul di publik 2019 Aldi juga didepak Saya juga didepak Akhirnya saya berbore Kalau gak salah ya Kalau berbore Kalau tahun lah Terus saya juga didepak Teman saya juga ada Pembangsa didepak Yang didepak ini Bikin PT. Baru sekarang Bersama dengan Aldi Bersama dengan Aldi Kalau mereka Masih di PT. yang lama Si Tiwi itu di PT. yang lama Tapi saya udah kasih tau Tiwi itu lagi bersama kita hukum Tapi ya Dia Mau menghadapi resiko Harusnya berhak Sangat berhak Karena Saya didepak sepihak Dipecat Sebagai komisaris Tapi Gak terima saya kan Dengan alasan-alasan Yang menurut saya dibuat-buat Itu aja Saya yakin Akte notaris Akte perubahannya Sam S.K. menurutnya Belum keluar Karena gak mungkin keluar Karena kalau keluar Harus ada terpengar saya dong Sebagai pemerintah saham Untuk akte perubahan Jadi saya yakin Disitu masih Akte perubahan yang lama Saya masih komisaris Tapi saya tidak dilibatkan Untuk pelanggaran hukum juga Tapi saya Gak itu dulu Pengacara saya Ngasih advice Kita masuk dulu Pintunya ini Karena saya Yang mengugatnya PT Kalau CEO-nya beneran Tiwi nih ya Kan saya gak tau Tiwi itu CEO beneran apa enggak Kontraknya apa Walaupun dia karyawan Gak punya saham Tapi CEO tetap bertanggung jawab Menurut definisi CEO ya Blowsing di Google aja Ya sekarang gini Pengadilan manggil Yang bertanggung jawab Atas PT itu Kira-kira yang akan dipanggil siapa CEO-nya kan Iya kan Gak mungkin kan Klinik servisnya Yang menghadap ke pengadilan gitu Sudah digugat Kemana Sebetulnya udah ada Cuman Klinik servisnya Sangat berhati-hati ya Karena ini sensitif juga Jadi saya minta bantuan Teman-teman Untuk mengawal Persidangan Nanti juga kan Biar transparan Adil gitu Kirainlah dari pihak Kuasa hukum Untuk mempublish Dulu tanggal Jadi Ya namanya Kasus hukum ya Saya juga pengen menang Di pengadilan gitu Itu tanya Pembatalan perjanjian Yang berkaitan dengan Hak saya Ada di lampiran Turut-tutuk Miliaran Sampai jumpa